Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di seri matapulia bisnis intelijen oke di pertemuan yang keempat ini kita masuk ke model dimensi dan model data multi dimensi oke kita lihat apa itu model dimensi atau dimensional modeling jadi dimensional modeling itu adalah teknik struktur data yang dioptimalkan untuk penyimpanan data dalam data warehouse tujuan pemodelan dimensi adalah untuk mengoptimalkan database agar pengambilan data dapat dilakukan lebih cepat jadi konsep dimensional modeling itu dikembangkan oleh Arab Kimball yang terdiri dari tabel fakta dan tabel dimensi model dimensi dalam data warehouse dirancang untuk membaca meringkas menganalisis informasi numerik seperti nilai, saldo, jumlah, bobot, dan lain-lain di dalam sebuah data warehouse oke kita lihat elemen model data dimensi yang pertama itu adalah fact atau fakta jadi fakta ini adalah ukuran atau matrik atau fakta dari proses bisnis misalnya untuk proses bisnis penjualan pengukurannya adalah angka penjualan per semester kemudian ada istilah dimension atau dimensi jadi dimensi ini memberikan konteks seputar peristiwa proses bisnis jadi secara sederhana menggambarkan siapa, di mana, apa misalnya di proses bisnis penjualan untuk fakta angka penjualan per semester itu dimensinya kita bisa melihat who, siapa, customer-nya kemudian where, di mana, lokasinya kemudian what, apa, produknya dengan kata lain, dimensi adalah jendela untuk melihat informasi dalam fakta kemudian ada atribut jadi atribut ini adalah berbagai karakteristik dimensi dalam pemodelan data dimensional misalnya dalam dimensi lokasi itu ada atribut dapat berupa negara, kota, kode pos, dan lain-lain masih banyak lagi contoh atribut di dalam dimensi lokasi kemudian atribut ini digunakan untuk mencari memfilter atau mengklasifikasi fakta yang ada kemudian ada istilah factable atau tabel fakta jadi tabel fakta adalah tabel utama dalam pemodelan dimensi tabel fakta ini berisi measurement atau pengukuran kemudian ada foreign key dari tabel dimensi berikutnya adalah dimension table atau tabel dimensi di tabel dimensi ini berisi dimensi fakta tabel dimensi itu terhubung dengan tabel fakta melalui kunci asing atau foreign key dan juga tabel dimensi ini adalah tabel yang dinormalisasi atribut yang ada di dalam tabel dimensi itu adalah berbagai kolom dalam tabel dimensi jadi dimensi ini menawarkan karakteristik deskriptif dari fakta dengan bantuan atributnya nah untuk penentuan jumlah dimensi itu tidak ada batasannya jadi dimensi juga dapat berisi satu atau beberapa hubungan hirarki selanjutnya kita lihat multidimensional modeling jadi model data multidimensi pada data warehouse itu merupakan model yang merepresentasikan data dalam bentuk kubus atau cube jadi ini memungkinkan kita untuk memodelkan dan melihat data dalam berbagai dimensi atau perspektif ini adalah gambaran bentuk dari multidimensional modeling jadi disini kita bisa melihat nilai penjualan dari berbagai perspektif misalkan dari dimensi produk kemudian dari dimensi waktu ataupun juga dari dimensi customer ini adalah konsep atau gambaran dari model multidimensional berikutnya kita masuk ke multidimensional skema jadi skema multidimensi dirancang khusus untuk memodelkan sistem data warehouse skema dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik dari database yang sangat besar yang dirancang untuk tujuan analitik ada beberapa jenis skema dalam data warehouse yang pertama ada star skema kemudian ada snowflake skema dan juga ada galaxy skema kita lihat yang pertama star skema jadi star skema atau dalam skema bintang pusat star dapat memiliki satu tabel fakta dan sejumlah tabel dimensi terkait disebut star skema karena strukturnya menyerupai bintang jadi star skema ini adalah jenis skema data warehouse yang paling sederhana ini adalah bentuk gambar dari star skema jadi star skema ini berpusat pada satu tabel fakta yang dikelilingi oleh satu atau beberapa tabel dimensi ini ada tabel faktanya ini adalah tabel dimensinya jadi setiap percabangan berhenti pada satu dimensi untuk star skema ini jadi dia tidak memiliki cabang lain untuk masing-masing dimensinya oke kita lihat karakteristik dari star skema itu sendiri setiap dimensi dalam star skema itu diwakili dengan hanya satu tabel dimensi tabel dimensi itu harus berisi kumpulan atribut kemudian tabel dimensi digabungkan ke tabel fakta itu menggunakan kunci asing atau foreign key jadi antara tabel fakta dan tabel dimensi itu berrelasi menggunakan foreign key tabel dimensi tidak digabungkan satu sama lain selanjutnya di dalam tabel fakta harus berisi kunci dan measure skema star atau skema bintang mudah dipahami dan menyediakan penggunaan disk yang optimal kemudian tabel dimensi tidak dinormalisasi nah skema star ini itu didukung secara luas oleh tools business intelligence selanjutnya masuk ke snowflake skema jadi snowflake skema ini adalah susunan tabel yang logis dalam database multidimensi sehingga diagram menyerupai bentuk kepingan salju jadi berbeda dengan star skema skema snowflake ini memiliki percabangan pada tabel dimensinya dan biasanya dioptimalkan karena pertimbangan ruang penyimpanan ini adalah contoh snowflake skema jadi tabel dimensi itu memiliki cabang baru selanjutnya adalah galaxy skema galaxy skema ini berisi dua tabel fakta dia ada dua buah tabel fakta di dalam galaxy skema ini yang mana tabel fakta ini berbagi tabel dimensi ini juga disebut skema konstelasi fakta disebut sebagai galaxy skema karena skema dipandang sebagai kumpulan bintang ini adalah bentuk gambar dari galaxy skema dimana ada dua buah tabel fakta yang berbagi tabel dimensi oke saya rasa cukup sampai disini materi tentang model dimensi dan multidimensional kita lanjutkan di materi-materi selanjutnya saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh